Terima kasih Tak kenal makata sayang Mari kita kenalan dulu ya Jadi aku Ovi Sebagai moderator di webinar Pada malam hari ini yang akan Mendampingi Mas Ihsan Sebelumnya Pengen tau nih teman-teman Namanya siapa aja Dari kota mana Atau pekerjaannya apa Boleh yuk chat di kolom komentar Kenalan bareng-bareng Biar kita bisa saling kenal Siapa tau ada yang punya locker Jurusannya Oke ada dari Surakarta Kak Ariko, ada Kak Titan Mana lagi nih yang lain Oh dari Jogja, kita juga di Jogja loh Kak Kantornya di Jalan Kabupaten Ada dari Bogor, dari Bekasi Madura, Semarang Surabaya, Pati Tangerang Oh udah ada yang jadi front end nih Udah kuasa infater juga ya Gue ada dari Garut Ada dari Medan Wah ada lintas pulau ternyata Bandung, Bekasi Ada dari Jember juga Jakarta Barat Dari Aceh Wah ada dari Sabang Ada dari Merauke gak ya Kalau ada dari Merauke Nanti kita nyanyi Dari Sabang sampai Merauke Dari Sidoarjo, dari Pasuruan Untung gak ada yang dari planet Mars ya Teman-teman Kita masih ada di satu Indonesia semua Jadi sebelum kita mulai Aku pengen menyambut teman-teman semua dulu Caranya gimana Caranya melalui sebuah powerpoint Oke mohon ditunggu Karena ini laptopnya Saya minta ganti ya Apakah sudah masuk BPT saya? Sudah pak Sudah Oh ada cewek juga Aku excited banget sih Kalau ada cewek yang mau belajar goleng Keren 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 Jadi teman-teman Selamat datang di webinar goleng pada malam hari ini Tema yang akan kita angkat adalah Persiapan menjadi back-end developer dengan goleng Jadi malam hari ini aku terima kasih banget Sama teman-teman yang mau meluangkan waktunya Waktu yang super sibuk Di hari Senin Ini ada-ada aja nih Bikin event di hari Senin ya Apalagi bahasanya goleng gitu kan Padahal hari Senin itu hari paling menyebalkan mungkin bagi banyak orang gitu Bahkan sponsor juga sebel sama hari Senin Tapi teman-teman tetap berusaha menguangkan waktu Untuk ikut ke dinar di hari Senin Mau belajar bareng-bareng sama Mas Ihsan ya teman-teman Jadi karena kemarin itu sebetulnya sama Mas Ahsan Jadi disini ada Ihsan, ada Ahsan Tapi karena Mas Ahsan kodarullah dapat musibah sakit dari Allah SWT Jadi belum bisa misi di kegiatan hari ini Sekalian minta tolong untuk teman-teman Supaya mendoakan Mas Ahsan ya Semoga cepat pulih Lalu kita juga doa bareng-bareng Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Dan bisa sepuluh sehat Amin Jadi udah resesi Jangan sampai sakit juga ya teman-teman Biaya doktor kupahal Oke, di webinar kali ini Teman-teman bakal dapat benefit berupa E-certifikat Yang akan dikirimkan lewat emailnya teman-teman Jadi kalau nanti sudah isi presensi Bisa dapat e-certifikatnya gitu Jadi kalau misalnya nggak ikut webinernya Cuman daftar aja Itu nggak akan dapat sertifikat Karena yang mau kita kasih ke Bungkat adalah Mereka yang benar-benar udah belajar Goleng di Umam hari ini gitu Oke, selain sertifikat ada apa lagi? Ada voucher bootcamp goleng Rp50.000 Kayaknya Rp50.000 itu kurang banyak ya teman-teman Ada yang mau request tambah Promonya nggak nih? Kalau misalnya request tambah Coba nanti aku pertimbangkan deh Ayo, ada nggak yang mau request tambah Tambah Kak, Rp100.000 gitu Jadi biar bootcampnya lebih murah Jadi kalau cuma Rp50.000 Kok agak mahal ya masih, Kak? Voucher bootcamp gratis Aduh, itu kayaknya bikin kita bangkut deh, Kak Nggak bisa Gue tambah dikit aja gitu Rp5.000 tambah Rp5.000 Atau Rp55.000 Tambah Rp200.000 jadi Rp99.000 dong kita Disco Rp50.000 free drink Emangnya kita ahas ya free drink Free ini, Sprite Gratis mungkin lebih baik Aduh Nah iya, yang udah daftar nanti sedih Nanti nangis Jangan sampai 100% lah ya, Kak Cincay lah, Kak Biar kita bisa dapat cuan juga Lalu membahas tentang apa teman-teman di malam hari ini? Kita bakal membahas 3 materi Yang pertama, kenapa golem developer banyak dicari Karena kalau misalnya cari di LinkedIn, di Cleanse Atau di website tempat jobseeker lain Itu yang nyari golem itu lagi banyak-banyaknya Padahal kan mereka itu golem Oke, lalu yang kedua ada pengenalan tools Yang dibutuhkan perusahaan yang menggunakan golem Jadi selain mau belajar kenapa sih golem itu banyak yang nyari Kita juga bakal belajar apa saja tools yang digunakan perusahaan-perusahaan Kalau misalnya mereka pakai golem Lalu yang ketiga, pengenalan skill yang dibutuhkan perusahaan menggunakan golem Jadi udah tahu kenapa mereka butuh golem Terus kita juga bakal tahu tools-toolsnya apa aja Selanjutnya kita juga bakal tahu skill yang dibutuhkan Kalau misalnya kita pakai golem Lanjut Oke, sebelum kita mulai sesi lain Kita mau tahu dulu nih Apa sih motivasi terbesarnya teman-teman Untuk ikut di webinar malam hari ini Teman-teman bisa tulis motivasinya Jangan di kolom cat, nanti nggak kebaca Bisa tulis di www.menti.com Yang udah pernah ikut webinernya advert Pasti tahu kalau misalnya kita rajin Tanyain motivasi lewat menti ya teman-teman Jadi silahkan buka di www.menti.com Dengan kode 86292156 Atau klik link yang ada di kolom komentar Nanti dibantu sama Kak Hila Oke, sudah dibantu sama Kak Hila ya Oh, suaranya kecil Oke, oke, oke Coba cek dulu Halo, test test apakah sudah lebih baik? Sudah pas? Siap Oke Silahkan ke menti dulu teman-teman Bisa di www.menti.com Nomornya atau kodenya 86292156 Atau bisa lewat link yang dikasih Kak Hila di kolom cat Mari aku buka menti dulu Sudah adakah yang isi? Oke Belum ada nih yang isi mentinya Biar kita tahu apa aja sih motivasinya Sebenarnya kok teman-teman pengen ikut bootcamp Eh, pengen ikut webinar di mamarin Oh, udah ada Bacain satu-satu nih Ingin menjadi back-end developer Dan bisa menguasai besar goleng Gertan Ingin tahu apa keunggulan dari goleng Dibandingkan Java Spring Boot Berarti biasanya pakai Java nih Ingin menambah wawasan Dan juga pengetahuan yang lebih mendalam Tentang tema webinar ini Oke Nanti kita belajar baru-baru ya Ingin belajar lagi Karena lama tak belajar pemurgaman Aduh Kalau nggak belajar Nanti lupa nggak sih Soalnya Perkembangan IT itu cepat sekali Takutnya malah ketinggalannya jauh Ingin lebih tahu tentang ilmu IT Selain itu webinarnya gratis Oke Kalau misalnya masalah pendidikan Dan mereka dan kalian butuh Kenapa kita nggak bikin gratis ya Sesi ini Supaya bisa bermanfaat juga Ingin mengenal goleng Dan menambah wawasan Apa nih yang panjang nih Motivasi belajar goleng Pengen tahu programming back-end Karena saat ini Saya hanya mengetahui tentang mobile IaaS Oke Duh keklik Ternyata ada yang mobile Berarti pakai off-flutter ya Ingin membuat aplikasi dengan bahasa goleng Menambah pengetahuan goleng Ingin menjadi back-end developer Setelah ingin menjadi back-end Biasanya mau jadi full stack Biar komplit Untuk mengetahui dan mempelajari Cara kerja goleng Oke Ingin memberikan hal baru Untuk diri sendiri Itu motivasi terbaik Jadi walaupun resesi Teman-teman nggak boleh berhenti belajar Karena hal-hal baru Untuk diri sendiri itu Bukan cuma kamu yang Dapat manfaatnya Tapi lingkungan kamu juga Insya Allah bakal dapat manfaatnya Gitu ya Aduh ada yang panjang nih Kita baca ya Ingin mengetahui skill apa saja Yang dibutuhkan dalam melamar pekerjaan Sebagai goleng developer Oke Saya masih bingung kak Padahal saya sudah banyak juga Bikin web apps dengan goleng Atau Apa karena jurusan bukan IT Oleh karena itu Saya dapat pekerjaan Sepertinya tidak berpengaruh sih Kalau misalnya untuk di IT Mungkin ada company yang cari Pekerja dengan jurusan sesuai Tapi ada juga ya Enggak kok Tergantung portfolio-nya Oke Pengen jadi full stack developer Tuh kan Front ad-nya udah Flutter Kayaknya back-end-nya Pakai goleng Mantep Ikutnya webinar Dan bootcamp Di expert Biar complete Setelah jadi full stack Jadi IoT engineer ya Teman-teman Biar ikut IoT bootcamp juga Oke Kayaknya cukup ya Mentinya Kalau misalnya kita baca menti Nanti sesuai webinernya Jadi aku yang misi kan Kasian Mas Isan Udah nungguin lama Oke Kita balik lagi ke slide-nya Sorry agak beristik Whatsapp-nya Karena agak Remess nih aku nih Enggak kok Enggak itu Chat kerjaan Jadi Di agenda kita pada malam hari ini Ada banyak teman-teman Pertama opening dan welcoming Sekarang kita sedang lakukan Opening dan welcoming Lalu ada expert program overview Yang akan dibaca langsung saya Lalu ada presentasi session Yang dilaksanakan langsung oleh Mas Isan Setelah aku Pembawa materi Pembawa materi Narasumber pada hari ini Lalu ada Q&A dan foto bersama Nanti Presensinya ada di sesi ini ya teman-teman Jadi Jangan leave dulu Pelajari dulu materi yang akan dibagikan hari ini Santai aja Relax Tenang Biar materinya bisa didapatkan dengan maksimal Karena apalah guna sertifikatnya teman-teman Kalau teman-teman gak menguasai materi pada malam hari ini Gitu Ada apa lagi kak? Coba Next Oke Ada expert overview Jadi expert itu apa teman-teman? Kalau Yang udah tahu Yang udah pernah ikut webinar dan bootcampnya Mungkin udah apa Kalau expert itu adalah platform dari Widya Edutek Jadi sebelum ada expert ada Widya Edutek dulu Teman-teman bisa search itu Widya Edutek itu apa Kita berfokus pada pelatihan dan mentoring Bagi profesional perorangan Ataupun profesional korporasi Jadi yang bisa ikut gak cuma per orang aja Gak cuma sendiri aja Tapi kalau misalnya teman-teman punya kantor Punya startup Atau punya tim yang harusnya di-upgrade value skillnya Bisa ikut program-program bootcamp dari expert Oke Untuk meningkatkan skill atau kemampuan di berbagai bidang Bidangnya apa aja? Kita buka di banyak bidang ini Contohnya teknologi informasi Ada programming Ada product management Ada digital marketing Atau ada English and scholarship bootcamp Jadi kita berusaha untuk divide semua kebutuhan teman-teman semua Nah Sebelum kita mulai Siapa yang belum follow IG-nya Edspread? Ayo Yang udah follow tolong raise hand-nya Kita pengen lihat nih Siapa yang udah follow IG-nya Edspread Kalau misalnya nanti Banyak yang udah follow Ternyata aku bakal tambahin deh Foto-sebut camp-nya Gak 50 ribu lagi Kita bakal tambahin Agak banyak yang dikit ya Ayo Mana lagi nih yang udah follow? Atau Kalau misalnya belum follow Yuk langsung follow sekarang Kita harus break this Angka cantik Angka cantiknya ada 4.666 Hancurkan angka cantik ini Tambahkan angkanya Jangan dikurangi ya teman-teman Kalau dikurangi nanti Gak jadi Kita kasih voucher Oke 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 Ternyata udah banyak juga nih yang follow Ada lebih dari satu Ayo 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 follow juga dong Biar makin banyak followersnya Edspread Karena nanti Kita akan sebarkan informasi-informasi penting Dan terbaru melalui social media Instagram Kita lagi jalanin Twitter Kalau misalnya ada yang pakai Twitter Tapi belum terlalu aktif Jadi bisa di follow dulu juga Kalau misalnya tertarik Di expert.id juga sama Oke lanjut Kalau misalnya teman-teman ngerasa Di webinar pada malam hari ini tuh Keren banget Seru banget Pembicaranya asik Terus ilmunya bermanfaat Boleh di screenshot Terus di share keseruannya Lewat Intastory Jadi siapa tahu nanti ada CEO startup Yang follow Edspread gitu Terus lihat teman-teman Aktif ikut webinar Terus Kepo-kepo Sosial medianya teman-teman Pas dilihat kok Ternyata Sering bagi portfolio juga nih Di Instagram Sering bagi screenshotan coding Atau screenshotan project Terus mereka tertarik Buat rekrut teman-teman Jadi karyawannya Itu bisa banget loh Itu possible banget Jadi jangan lupa untuk screenshot Webinar pada malam hari ini Share keseruan teman-teman semua Lewat Instagram Lewat story Dan tag di At expert.id Biar kita bisa repost Oke Jadi ditunggu ya teman-teman Kita ramaiin story hari ini Nah Webinar pada malam hari ini Akan membahas tentang persiapan Menjadi backend developer Dengan Goleng Pembicaraan siapa? Ada Mas Ihsan Arief Rahman Beliau ini adalah software engineer Software engineer di mana? Pokoknya di perusahaan Bonafit Tapi tidak bisa disebutkan di mananya ya Oke Sambil Nunggu Halo Mas Ihsan Apakah sudah stand by? Ada Mbak Ada Oke Sebelum ke Mas Ihsan Teman-teman udah langsung bisa nanya Lewat kolom komentar Abis disawatin sama Mas Ihsan Aku jadi grogi nih Jangan grogi dong Mbak Oke Bisa tanya ya teman-teman Langsung di kolom chat Dengan format nama underscore pertanyaan Nanti akan dikumpulin dulu Sampai di sesi Q&A Nanti baru dibalas Atau baru dijawab Sama Mas Ihsan Nanti Mas Ihsan sendiri yang akan pilih pertanyaannya teman-teman ya Oke Di disclaimer dulu Kita gak akan bahas semua pertanyaannya teman-teman Karena waktu tidak terbatas Jadi mohon maaf Kalau misalnya nanti ada pertanyaan yang kelewat Atau ke skip Gak dijawab gitu ya Dengan number Nanti teman-teman bisa langsung Fetch up sama Mas Ihsan Di bootcamp Atau kalau gak ikut bootcamp Bisa lewat sosial medianya Mas Ihsan Nanti di sharing ya Mas Ihsan Sosial medianya Atau link-innya Ya Oke deh Siap Gak usah lama-lama lagi Karena sudah jam 7.52 Aduh aku ngomongnya kepanjangan Mas Ihsan Maaf ya Mas Ihsan Iya gak apa-apa Oke kita langsung aja ya teman-teman Kebanyakan Persilahkan Oke selamat malam Teman-teman semuanya Nih Saya juga baru pertama kali di Ini nih Di webinar Biasanya saya ngisi di bootcamp Tapi Alhamdulillah Dikasih kesempatan juga nih Bisa Sama teman-teman Bareng kumpul di sini Dan Oh ternyata rame juga nih Di webinar ini Seru kayaknya ya Oke Jadi Perkenalkan ya Tadi yang sudah dikenalkan Sama Mbaknya Ya nama saya Ihsan Arief Rahman Lengkapnya Ihsan Arief Rahman Terus Emang kerja sekarang Di Di suatu company Indonesia Di e-commerce Terus Ya Bagiannya itu bagian back-end Back-endnya ya tentunya Golang Ya Sudah beberapa tahun Di perusahaan Dan emang Udah Udah Banyak Lebih gitu Lebih mendalamnya Di Di bahasa Pemrograman golang Oke Itu Sedikit lah Ya Perkenalan sedikit Dari saya Bisa kita langsung Masuk nih Ke materinya Ini Ini lumayan Bikin Teman-teman Mungkin bisa termotivasi lagi Untuk belajar Golang Saya udah share screen ya Sudah Sudah ya Sip Oke Baik Oke Jadi sebelumnya Mungkin teman-teman Ada beberapa tadi Yang udah Belajar Golang Terus Udah mulai Otak atik nih Bahasa golang Itu kayak gimana Atau Apa Strukturnya itu kayak gimana Bahasa Cara-cara Untuk modingnya itu gimana Yang saya tahu Setelah gitu Beberapa Saya pelajari juga Mungkin di beberapa Bahasa yang lain Yang Paling Mudah dipelajari Kalau menurut saya Itu adalah golang Kenapa golang Itu ada Bahasa yang Menurut saya Bunah dimengerti Dan Simple gitu Sama seperti Mungkin kalau teman-teman Udah pernah Belajar Python juga Nah itu Skripnya itu Mirip-mirip lah Seperti itu Cuman Lebih ringkas gitu Sehingga Ke kita pun Yang mau Ngoding Itu lebih mudah Untuk Belajarnya Terus nanti Kalau teman-teman Yang lainnya Mau baca gitu Baca kodingan kita Itu lebih Lebih cepat gitu Untuk Untuk dipahamin Nah Sebelum situ Nah Golang itu Awalnya Memang dari Dari Seorang Beberapa orang nih Beberapa orang Beberapa orang Dari Pekerja Dari Google Dan dia itu Udah beberapa Software development Di Google Dia itu Pengen Membuat suatu Suatu bahasa Yang mudah Dimeterni Di semua Di semua Di perusahaan Google itu Dan Mudah gitu Dipahami juga Kalau misalkan nanti Berapa tahun kemudian Dibaca lagi Si kodingannya Terus misalkan Ada bugs Atau ada apa-apa pun Itu lebih mudah gitu Dipelajarin Dan lebih bisa Gampang dibaca Maka Tiga orang Jadi ada Tiga orang Dari Google itu Dia membuat Suatu Bahasa gitu Yang mana Diterapkan di Google nya sendiri Nah Berlanjut Ke tahun 2009 Nah mulailah Dia dikembangkan Yang Dicantumkan menjadi Open source Dan setelah Pengenalan itu pun Banyak tuh Orang-orang Belajar Golang Ya karena Kalau menurut Yang udah Coba itu Itu lebih Lebih mudah Untuk dipahami Buat Buat orang-orang Belajar Apalagi Kalau yang Baru mula pun Itu bisa Bisa langsung Paham gitu Gimana cara Modding Di dalam golang itu Emang semi Posedural Jadi Segolang ini Seperti C C plus Tetapi Objek Orientednya pun Ada gitu Jadi Jadi Tidak Tidak Terlalu Susah Seperti Java Yang banyak Objek-Objek Tetapi ini Lebih mudah Untuk kita Pelajarin Nah Selain itu Banyak juga Sebenarnya Keunggulan-keunggulan Yang lainnya Gitu Nah Kenapa sih Kita harus Ya belajar Belajar Bahasa Golang Mungkin bagi Bagi teman-teman Developer Mau Backend Mau Full stack Nah Ada di Hacker Rank Survey Itu Ternyata Di tahun 2020 Golang itu Pertama Posisi pertama Bahasa Bahasa Yang Banyak Sama developer Itu Dipelajari Jadi Ranking yang pertama Dari beberapa Bahasa Dan juga Di dalam golang itu Ada Mungkin Top 30 30 Bahasa Yang digunakan Dari Beberbagai Dunia Di beberapa Kalangan Para developer Dan paling Banyak yang Suka Masuk ke dalam 10 10 terbesar Seperti itu Lalu Ada lagi Di GitHub Itu Dan di GitHub itu Sampai sekarang Sudah Peringkat ketiga Yang Star-nya Atau Star Bintangnya Itu Jadi Repository Repository Yang pakai Golang Itu Udah Ketiga Paling Populer Di Kalangan Developer Lalu Gimana Selerinya Kalau golang Developer Ini Banyak Yang Dibahas Teman-teman Mungkin Di Beberapa Kalangan Developer Juga Bagusnya Golang Developer Itu Katanya Di Harga Atau Di Gaji Lebih Besar Daripada Beberapa 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 Pemperprogrammer Dengan bahasa Yang lain Tapi Ini By Survey Nah Disini Juga Ada Yang menyebutkan Bahwa Kalau di Luar Di Beberapa Negara Itu Bisa Sampai 164 Dollar Per Tahunnya Atau Kalau Misalkan Mau Remote Job Nah Ini Backend Development Itu Banyak Banyak Apalagi Di Indonesia Pada Saat Pandemi Itu Banyak Banyak Setelah Mau Perubahan Mau Masuk Lagi Atau Mau WFO Lagi Itu Banyak Beralih Ke Remote Job Nah Jika Teman-teman Udah Belajar Dan Memahami Lebih Dalam Golang Itu Nah Di Luar Sana Itu Banyak Remote Job Khususnya Untuk Golang Developer Nah Itu Range Yang tadi Disini Disebutkan Yaitu 94 Sampai Dengan 1.400 Nah Di Indonesia Sendiri Golang Itu Selerinya Itu Sekitar 112 Juta Ya Pertahun Atau Kalau Perbulannya Itu Antara 9 Jutaan Minimalnya Di 9 Juta Sampai Lebih 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 Ke 20 30 Juta Ini Minimal Di Indonesia Itu Di Rentang 9 Jutaan Nah Makanya Banyak Bahkan Di Company Di Indonesia Pun Mulai Beralih Memakai Bahasa Bahasa Golang Untuk Bagian Backend Apalagi Yang Remote Job Pun Sudah Mulai Di Indonesia Menggunakan Bahasa Bahasa Golang Nah Apa sih Sebenarnya Benefit Dari Bahasanya Bahasa Si Golang Ini Apa sih Keuntungannya Kita mempelajari Golang Nah Ada beberapa Fitur-fitur Di Golang Yang mungkin Berarti Teman-Teman Itu Bisa Tahu Oh Ternyata Pembedanya Itu Di Bagian Ini Di Bagian Ini Ada Beberapa Saya Sebutkan Yang Pertama All Platform Jadi Semua Platform Itu Bisa Dipakai Golang Atau Semua Hardware Mau Windows Mau Mac OS Mau Linux Ini Sudah Semua Compatible Karena Dia Basisnya Binary Nanti Setelah Setelah Di Compile Itu Menjadi Binary Sama Seperti Halnya Java Juga Binary Tetapi Pada Saat Development Golang Itu Dia Bisa Run Langsung Run Langsung Tanpa Kita Di Build Terlebih Dahulu Nah Biasanya Di Dalam Bahasa Golang Ini Dipakai Itu Yang pertama Ada Yang Web Service Yang Mungkin Dari Teman-teman Udah Kalangan Bikin REST API Atau Bahasa Bahasa Backend Yang nanti Bisa Dipakai Untuk Frontend Berhubungan Sama GraphQL Nah Ini Golang Itu Bisa Dipakai Untuk Itu Terus Sistem Juga Dan Juga Untuk Network Programming Pengolahan Big Data Bahkan Bisa Juga Untuk Mesin Learning Salah Satunya Lagi Dia Itu Yang Paling Fast Paling Cepat Karena Dia Simple Dan Penggunaannya Pun Di Resource Di Dalam Proses Di Servernya Kalau Misalkan Udah Di 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 Server Itu Kecil Dan Juga Dia Scalable Untuk High Performance Terlihat Dalam Grafik Jadi Ada Beberapa Survei Bahwa Untuk Kecepatan Itu Dari Berbagai Bahasa Dan Golang Itu Paling Tengah Yang mana Dia Yang Cepatnya Itu Tidak Terlalu Cepat Seperti C Tapi Dia Juga Kalau Disini Dilihat Bisa Juga Dipahami Sama Orang Orang Karena Kemudahannya Itu Mudah Untuk Dipelajarin Itu Lalu Yang Selanjutnya Simple Simple Dan Easy To Learn Nah Ini Untuk Membuat Satu Kelas Biasanya Kan Kalau Di Java Harus Ada Metode Dan Yang Lainnya Nah Di Dalam Bahasa Golang Pun Ada Cuman Dia Simple Dia Membuat Satu Struck Terus Struck Itu Misalkan Pengen Ada Metode Lalu Nanti Ada Konsep Tertentu Misalkan Pattern Yang Di Implementasikan Nah Itu Juga Lebih Mudah Apalagi Keunggulan Dari Golang Itu Ada Mekanisme Grutin Dan Go Channel Yang Nanti Kita Bahas Sedikit Nah Nah Di Dalam Sini Simple Dan Easy To Learn Itu Golang Berada Di Tahapan Di Sini Secara Efisiensi Dia Tinggi Lalu Untuk Kesimpelannya Untuk Kodenya Itu Dia Simple Simple Untuk Ditulis Sama Developer Selanjutnya Itu Powerful Untuk Konkurrensi Nah Ini Konkurrensi Itu Tadi Hubungannya Sama Yang Gurtin Konkurrensi Pattern Yang Mana Itu Biasanya Dipakai Untuk Kebutuhan Data-data Besar Yang Mana Kita Pakai Untuk Mengolah Data Yang 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 Besar Tetapi Apa Namanya Bersamaan Tapi Tidak Paralel Dia Mekanismenya Itu Dengan Konkurren Dia Ada Switch Di Dalam Prosesor Yang Mana Dia Menentukan Posisi Tas-tasnya Itu Misalkan Kita Punya Beberapa Tas Untuk Dikerjakan Oleh Bahasa Bahasa Itu Atau Tas Yang Mau Dikerjakan Itu Dijalankan Dalam Paralel Paralel Tanpa Tanpa Ditentukan Oleh Kita Sendiri Mana Yang Harus Di Tapi Dia Jalan Secara Bersamaan Dan Juga Ini Untuk Meminimalisir Resource Yang Kita Pakai Golang Ini Termasuk Bahasa Yang Tidak Terlalu Banyak Memakan Resource Terutama Memori Karena Dia Bisa Bisa Mengolah Memorinya Itu Menjadi Lebih Kecil Nah Setelah Kita Tau Keunggulan Keunggulan Golang Dari Bahasa Yang Lain Lalu Skill Apa Yang Harus Kita Kita Lakukan Yang Harus Kita Gunakan Nanti Pada Saat Kita Langsung Terjun Ke Golang Developer Nah Yang Pertama Itu Tetap Yang Namanya Yang Sekarang Komunikasi Antara Web Service Komunikasi Dalam Web Ataupun Apps Android IOS Itu Pasti Komunikasi REST API Nah Komunikasi REST API Ini Sangat Penting Buat Teman-teman Belajar Komunikasi Agar Nanti Dipakai Dipakai Di Berbagai Device Dan Mungkin Di Dalam Golang Pun REST Communication Ini Pasti Dipakai Apalagi Apalagi Kalau Misalkan Teman-teman Sudah Hubungannya Multi Platform Dan Sebagai Backend Dia Pasti Membuat REST API Ini Yang Lebih Powerful Sama Lebih Cepat Sehingga Sehingga Tidak Tidak Mengakibatkan Di Sisi Platformnya Misalkan Di Apps iOS Android Ataupun Di Desktopnya Terlihat Lebih Lama Untuk Di Prosesnya Maka Untuk Di Golang Itu REST API Ini Banyak Library Bahkan Mungkin Golang Pun Sudah Mengeluarkan Standar Library Standar Library Untuk REST API Ini Tetapi Mungkin Jika Teman-teman Pengen Lebih 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 Cepat Lagi API Itu Menggunakan REST Dengan Beberapa Milliseken Dan Dibandingkan Dengan Third party Third party Lain Itu Library Banyak Sekali Yang Mengembangkan Apalagi Di REST API Ini Biasanya REST API Ini Dia Beberapa Metode Terus Dia Juga Pakai Komunikasi Protokol HTTP Lalu Nantinya Hubungannya Dengan Database Ataupun Respon Json Atau XML Biasanya Itu Ditentukan Dari Backend Dan Komunikasikan Dengan Frontend Ini Di Dalam Golang Pun Wajib Untuk Kita Kalau Bisa Belajar Sudah Sudah Mau Belajar Golang Ini Wajib Kita Pelajarin Untuk REST API Selanjutnya Graph KL Mungkin Dari Teman-teman Ada yang Udah Pernah Dengar Atau Ada yang Belum Dengar Ini Adalah Apa Namanya Kayak Middleware Middleware Atau API Gateway Yang Mana Ini Kayak Kontrak Yang Bisa Dipakai Untuk Beberapa Multi Multi Platform Yang Disini Kita Lihat Di Gambarnya Itu Ada Web Apps Ada Mobile Apps Atau Other App Service Yang Mana Kita Di Belakangnya Itu Punya REST REST Itu Dipakai Misalkan Kita Membuat Pake Golang Di Backend Lalu Setelah Backend Golang Itu Kita Buatkan Juga Grab KL Yang Mana Ini Dia Sebagai API Gateway Sehingga Jika Kita Membuat Satu Query Atau Kalau Di API Satu Endpoint Di Press API Kalau Di Sini Biasanya Ada Query Mutation Sama Query Query Itu Biasanya Hubungannya Dengan Get Data Kalau Mutation Biasanya Hubungannya Dengan Ngesave Data Atau Mengirimkan Data Nah Di Dalam Grab KL Ini Kita Bisa Diselaraskan Maksudnya Dibuatkan Satu Kontrak Yang Umum Misalkan Get Product Get Product Itu Nanti Query Nya Sama Yang Nantinya Bisa Dipakai Di Beberapa Web Apps Web Apps Atau Mobile Apps Atau Other Apps Android Atau iOS Sehingga Nantinya Strukturnya Sama Nah Di Dalam Backend Developer Khususnya Itu Golang Ini Sangat Penting Sekali Karena Kita Pasti Dalam Pembuatan Product Pun Hubungannya Dengan Frontend Frontend Pun Dia Pasti Pengen Menyeragamkan Respon Atau Menyeragamkan Parameter Parameter Yang Dikirim Ke Backend Sehingga Nanti Kalau Ada Development Selanjutnya Kita Di Backend Tidak Perlu Mendevelop Cuman Khusus Khusus Untuk Apps Web Khusus Untuk Mobile Khusus Atau Other Service Tetapi Kita Menyiapkan Komunikasinya Itu Untuk Semua Semua Apps Yang Ada Jadi Grab KL Ini Benar-benar Untuk API Gateway Middleware Di Atas Dari Yang Menghubungkan Di Atas Dari Backend Yang Menghubungkan Dari Frontend Frontend Selain itu Ada Lagi GRPC Communication GRPC Communication Ini Perlu Kita Pelajarin Juga Di Dalam Golang Apalagi Kalau Komunikasi Buat Teman-teman Yang Di Perusahaan Yang Sudah Berbagai Multibahasa Apalagi Ada C++ Ada yang Udah Pake Ruby Pake Python Pake Golang Gimana nih Caranya Kita Komunikasi Pake API Oke Boleh Pake API Berarti REST API Berarti Dia Bakalan Naik Dulu Dalam Artian Layernya Dia Naik Ke Aplikasi Dulu Layar Aplikasi Yang mana Dia Harus Membuat Satu Endpoint Sedangkan Kalau Di GRPC Communication Dia Berbasisnya Yaitu Protokol Proto Kalau disini Nah Dia Akan Membuat Satu Sama Sama Seperti GraphQL Tetapi Ini Di bawah Layernya Di bawah Application Jadi Dia Belajarnya Di Metode Kita Membuat Satu Contract Contractnya Itu Berupa Function Atau Metode Yang mana Misalkan Si Servernya Itu Bahasanya C Lalu Kita Buat Proto Sebagai Contractnya Yang mana Contractnya Itu Biasanya Ada Parameter Sama Seperti Metode Yang Lain Ada Parameter Ada Respon Lalu Nanti Si Proto Ini Kita Pakai Untuk Komunikasi Ke Berbagai Bahasa Misalkan Bahasa Di Ruby Bahasa Di Java Nah Nanti Dia Akan Mengenerate Lebih dahulu Dari Proto Lalu Nanti Dia Komunikasikan Ke GRPC Servernya Misalkan GRPC Servernya Yaitu Golang Nah Nanti Pada Saat Membuat Proto Mengambil Proto Dan Ditranslatkan Menjadi Bahasa Java Itu Lebih mudah Makanya Ini Komunikasi GRPC Ini Penting Sekali Buat Teman Teman Buat Mungkin Kalau Di Perusahaannya Itu Sudah Multibahasa Terus Pengen Komunikasinya Itu Lebih Lebih Cepat Nah Ini GRPC Ini Bisa Kita Pakai Untuk Mengkomunikasikan Antar Project Anta Service Tanpa Misalkan Nggak Pengen Kita Pakai REST API Nah Selain Itu Di Dalam Bahasa Golong Pun Kita Perlu Belajar Messaging Mungkin Disini Teman-teman Pernah Coba Atau Belajar Publish Atau Subscribe Bahasanya Belajar Belajar Mekanisme Mesej Yang mana Ini Dipakai Untuk Asinkronus Asinkronus Service to Service Communication Jadi Misalkan Kita Akan Melakukan Notifikasi Ke Android Terus Melakukan Notifikasi Ke Email Nah Itu Biasanya Tidak Tidak Menggunakan Sinkronus Service Makanya Biasanya Dia Pakai Asinkronus Nah Sistem Messaging Ini Di dalam Bahasa Golong Pun Perlu Dipelajari Buat Bekal Teman-teman Apalagi Nanti Golong Developer Itu Biasanya Kalau Misalkan Hubungannya Tidak Tanpa Membutuhkan Respon Respon Data Yaudah Kita Kirim Aja Menggunakan Messaging Q Nah Disini Publish Subscribing Ini Mungkin Umum Dari Teman-teman Biasanya Di dalam Java Ataupun Di dalam Bahasa Lain pun Pasti Ada Belajar Bahas Protokol Atau Bagaimana Caranya Kita Mengirim Suatu Message Atau Suatu Data Ke Data Yang Lain Nah Mekanisme Ini pun Perlu Dipelajarin Di dalam Golang Gimana Ini Buat 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 Golang Itu Lebih 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 Banyak Ke Message Message Itu Untuk Kebutuhan Kebutuhan Seperti Tadi Yaitu Notification Terus Untuk Alerting Dan yang lain Sebagainya Itu Bisa Nah Selanjutnya Itu Ini Ada Go Pattern Go Channel Pattern Ini Yang Biasanya Di Dalam Golang Atau Golang Developer Itu Sering Dipakai Untuk Kebutuhan Kebutuhan Data-data Yang Besar Atau Mekanisme Gimana Caranya Kalau Misalkan Data itu Kita Proses Tidak Menunggu Menanggu Data Yang lain Selesai Terlebih dahulu Ada Mekanisme Untuk Channeling Atau Gurutin Yang Paling Terkenalnya Di dalam Golang Biasanya Gurutin Gurutin Ini Mekanisme Asinkronus Bisa Asinkronus Bisa Sinkronus Juga Sinkronus Itu Nanti Akan Kita Pakai Lebih Dalam Nanti Mungkin Teman-teman Bisa Searching Yaitu Channeling Jadi Kita Kita Kirim Data Secara Paralel Seluruhan Langsung Kirim Datanya Nanti Kita Tunggu Datanya Di Akhir Lalu Kita Simpan Satu-satu Tanpa Menunggu Salah Satu Selesai Dulu Nah Biasanya Ini Yang Sering Dipakai Apalagi Kebutuhan Untuk Yang Datanya Besar Ingin Nyimpan Ke Database Misalkan Tapi Berapa Juta Tapi Kalau Di looping Satu-satu Itu Membutuhkan Waktu Misalkan Dalam Proses Untuk Insert Satu Sekan Maka Kalau Satu Juta Berarti Satu Juta Sekan Gimana Caranya Misalkan Ini Cuman Kita Bekerja Satu Jam Aja Dalam Satu Juta Data Ini Satu Jam Harus Beres Nah Di Dalam Golang Itu Ada Yang Yang Tadi Gurutin Yang Mana Dia Bisa Memproses Paralel Yang Itu Tergantung Kita Juga Bagaimana Kita Mengolah Gurutin Itu Tapi Disesuaikan Juga Disesuaikan Bagaimana Prosesnya Itu Akan Kita Bagi Misalkan Kita Bagi Per Seratus Data Akan Kirim Atau Berapa Data Yang Kirim Itu Banyak Mekanismenya Tapi Yang Pasti Golang Ini Keunggulannya Itu Di Dalam Gurutin Itu Ini Nah Dia Secara Secara Codingnya Itu Lebih mudah Dibaca Apalagi Kalau Misalkan Pattern-pattern Yang simpel Kayak Yang disini Digambarkan Kayak Fan in Fan out Nah Kalau fan in Itu kayak Kita akan Mengumpulkan data Di berbagai sumber Lalu nanti kita Keluarkan menjadi Satu sumber Atau berbeda Dengan fan out Kita punya Satu sumber Dan akan kita Kirim ke berbagai sumber Nah Itu Lebih Dalamnya Mungkin Teman-teman Nanti bisa Pelajarin Lagi Tapi Yang pasti Ini Perlu kita Pelajarin Untuk Lebih Dalam Kita Mendalami Bahasa Pemrograman Golang Ini Lalu Setelah itu Kita Sudah tahu Golang Itu Ternyata Buat Backend Sebenarnya Ada Buat Frontend Juga Tetapi Biasanya Lebih Powerful Itu Ke Dalam Backend Backend Processing Karena Biasanya Kalau Frontend Itu Ada Beberapa Yang Di Handle Di bagian Frontend Sehingga Tidak Perlu Kita Koneksi Misalkan Komunikasikan Ke Backend Juga Atau Misalkan Sistem Cookies Nya Ataupun Yang Lainnya Itu Biasanya Di Manajemen Frontend Itu Udah Bisa Ditentukan Sehingga Kalau Golang Itu Biasanya Walaupun Bisa Sebenarnya Menjadi Frontend Atau Menjadi Full Jadi Bisa Dari Memproses Backend Atau Nanti Akan Keluar Menjadi HTML Di Depannya Itu Sebenarnya Bisa Digolang Juga Tetapi Lebih Utama Biasanya Golang Itu Dipakai Untuk Backend Developer Setelah Kita Tahu Golang Itu Pemakaian Untuk Apa Untuk Apa Maka Nah Ini Toolsnya Apa Yang Harus Kita Pakai Kalau Kita Pengen Jadi Golang Developer Yang Pertama IDA Pasti Kalau Teman-teman Pakai VS Code Coba Beberapa Visual Studio Itu Extension Seperti Extension Seperti extension Golang Atau Git Lens Atau Yang Lainnya Itu Kebutuhan Kebutuhan Untuk Golang Atau Developer Golang Untuk Noding Tapi Selain Selain Itu Pun Ada Seperti Golang Intelligent Terus Beberapa IDE Juga Boleh Teman-teman Pakai Tapi Kalau Menurut Saya Lebih Mudah Di Visual Studio Code Apalagi Open Sources Enggak Terlalu Mengeluarkan Uang Kalau Misalkan Teman-teman Pakai VS Code Jangan Lupa Untuk Install Extension Extension Yang Pertama Extension Untuk Golang Itu Kebutuhannya Biasanya Untuk Debugging Nanti Terus Breakpoint Biasanya Teman-teman Kalau Misalkan Mau Ngedebug Kalau Di Java Juga Kalau Mau Ngedebug Tanpa Misalkan Tanpa Kita Ngeprint Biasanya Kadang Ngedebug Kita Ada Berbagai Cara Ada Breakpoint Ada Juga Yang Di Comment Ada Juga Yang Langsung Dikeluarkan Errornya Nah Di Dalam VS Code Ada Extension Itu Nah Digolang Untuk Support Golang Itu Dia Ada Extension Sendiri Jadi Dia Harus Di Install Terlebih Dahulu Yang Disitu Pun Di Dalam Golang Bahasa Golang Yang VS Code Itu Men-support Beberapa Misalkan Kita Membuat Unit Test Nah Untuk Dijalankan Unit Test Pun Si Extension Ini Bisa Support Apalagi Ada Beberapa Tambahan Misalkan Gitlens Gitlens Itu Biasanya Dipakai Untuk Kebutuhan Kita Misalkan Project Kita Dikomunikasikan Dengan GitHub Atau Git Mau Gitlab Ataupun Yang lain Nah Nanti Biasanya Ada Comment Comment Yang Muncul Seperti Kayak Gini Terus Yang Di Bawah Ini Kode Ini Udah Di Comment Sama Siapa Terus Dia Dia Pernah Diubah Sama 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 Orang Itu Di bagian Mana Nah Itu Bisa Buat Kebutuhan Teman-teman Buat Development Juga Selanjutnya Yaitu Better Comment Ini Sebenarnya Optional Kalaupun Teman-teman Noding Ya Kalau Pengen Rapi Banget Setiap Function Itu Usahakan Dikasih Komentar Ini Function Ini Buat Apa Parameternya Buat Apa Terus Ini Kebutuhannya Itu Untuk Apa Dijelaskan Sehingga Nanti Kalau Kita Kita Berapa Tahun Kemudian Atau Beberapa Minggu Kemudian Atau Orang Lain Ngebaca Itu Function Ini Buat Apapun Tidak Perlu Nanya Ke Kita Minimal Dia Langsung Paham Function Ini Dipakai Buat Apa Terus Oh Iya Ini Kebutuhannya Akan Mengeluarkan Datanya Seperti Apa Sehingga Kita Lebih Paham Bahkan Biasanya Developer Apalagi Saya Kalau Sudah Satu Tahun Terus Kita Lihat Lagi Codingan Kita Di Bagian Ini Kadang Lupa Ini Sebenarnya Prosesnya Untuk Apa Waktu Itu Atau Bisa Jadi Ada Function Yang Bersamaan Terus Kita Pengen Function Itu Kita Adjust Jadi Ada Beberapa Parameter Terus Di Dalamnya Logiknya Pun Akan Kita Ubah Nah Ini Bakal Kena Sama Proses Bisnis Yang Lagi Existing Sekarang Nah Itu Perlu Perlu Dijelaskan Commentnya Itu Dengan Jelas Di Satu Function Itu Nah Itu Bagi Teman Teman Yang Udah Biasa Belajar Noding Terus Dia Pengen Rapih Bisa 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 Dibaca Sama Orang Ya Alangkah Baiknya Coba Mulai Dikomen Dengan Baiklah Selanjutnya Tools Yang Biasa Dipakai Buat Golang Developers Nah Nah Ini Database Dan Cache Tool Mungkin Kalau Biasanya Backend Developer Itu Hubungannya Sama Source Data Source Data Ini Ada Dari Database Ada Dari Cache Ada Juga Mungkin Dari Big Data Itu Banyak Nah Tools Tools Yang Biasanya Kita Pakai Berarti Ya Kalau Hubungan Sama Database Berarti Kita Perlu DBMS Seperti Ya Mungkin Disini Dbiver Itu Dbiver Itu Bisa Pakai Postgre Bisa Masuk Kesitu Untuk Untuk Koneksi Databasenya Terus Kalau MySQL Juga Bisa MySQL SQL Server Juga Bisa Nah Untuk Caching Biasanya Paling Terkenal Redis Beberapa Beberapa Apalagi Di Indonesia Itu Sudah Sudah Mulai Terkenal Redis Cache Ini Jadi Komunikasi Antar Komunikasi Komunikasi Data Jika Misalkan Data Itu Loss Atau Data Itu Ingin Mempercepat Mempercepat Data Karena Akses Ke database Pasti Lambat Ketimbang Kita Akan Mengambil Data Dari Redis Itu Lebih Lebih Cepat Menggunakan Redis Karena Dia Case Di Memori Tidak Seperti Hardisk Data Data Penyimpanan Live Sehingga Biasanya Digolong pun Ini Perlu Tools Untuk Melihat Redis Nah itu Redis Cache Itu Biasanya Teman-teman Mungkin Ada Untuk IDE-nya Atau Boleh Pake Terminal Untuk Ngelihat Cache Server Itu Dia Punya Key Apa Aja Nah itu Banyak Tool-tool Yang Kebutuhannya Itu Untuk Source Data Apalagi Untuk Database Kalau Teman-teman Pake Postgre Mungkin Pgadmin Atau Kalau Menurut Saya Saya Biasa Pake Dbeaver Karena Dia Bisa MySQL Atau Database Apapun Bisa Masih Bisa Support Disitu Lalu Tools Apalagi Buat Kita Belajar Belajar Menjadi Golang Developer Yang Selanjutnya Yaitu Messaging Yang Tadi Kita Singgung Yaitu Messaging PubSub Publish Sama Subscribes Itu Biasanya Di dalam Golang Itu Ada Tiga Sebenarnya Ini Pengalaman Saja Ada Pake NSQ Ada Kafka Ada RabbitMQ Nah Mungkin Dari Teman-teman Yang udah Pernah Belajar Pun Bisa Integrasikan Pake Bahasa Golang Nah Yang Saya Tahu Tapi NSQ Kafka Sama RabbitMQ Nah Adalah Golang Di dalam Bahasa Dibuatnya Di bahasa NSQ Pun Dia Dibikin Pake Golang Sehingga Biasanya Kalau mau Messaging Di dalam Golang Pake NSQ Tapi Bisa Kemungkinan Sama Yang Lain Juga Kalau Emang Teman-teman Udah Paham Di Messaging Kafka Lebih Kebutuhannya Untuk Apa Nah Itu Bisa Langsung Pake Dan Banyak Banyak Lari Pendukung Third Party Di Golang Yang Langsung Nantinya Bisa Dibutuhkan Untuk APC Kafka Atau NSQ Atau RabbitMQ Jadi Teman-teman Siapkan Aja Kalaupun Tools Yang Yang Dibutuhkan Untuk Komunikasi Ini Messaging Q Lalu Beberapa Tools Lain Yang Biasanya Di Perusahaan Mungkin Pasti Pake Apalagi Mungkin Untuk RSFPA GRPC Ataupun GraphQL Itu Pasti Pake Postman Bukan Pasti Juga Itu Tergantung Teman-teman Biasanya Pake Tapi Yang Paling Familiar Adalah Postman Terus Kalau Kubernetes Docker Ini Kalau Misalkan Teman-teman Pake Di Servernya Atau Untuk Development Pake Docker Itu Bisa Juga Di Instal Docker Lalu Yang Terakhir Itu Biasanya Untuk GRPC Itu Pake Belum RPC Blum RPC Ini Kita Sama Seperti Postman Mungkin Sekarang Kalau Nggak Salah Postman Juga Udah Bisa Support Dia Menggunakan Request Yaitu GRPC Jadi Misalkan Kalau Teman-teman Udah Bikin GRPC Terus Mau Ngetes Nah Itu Di Postman Juga Harusnya Udah Bisa Tapi Ini Ada Alternatif Lain Yang Bisa Kita Pake Yaitu Blum RPC Nah Ini Tool Support Support Untuk Kita Atau Developer Golang Yang Nantinya Itu Kebutuhannya Kalau Postman Untuk REST API Terus Docker Atau Kebutuhan Di server Atau Kubernetes Juga Kebutuhannya Di server Ataupun Itu Biasanya Docker Atau Kubernetes Itu Dipake Juga Untuk Bahan Di Development Dia Pengen Misalkan Mensimulasikan Mensimulasikan Service Kita Itu Dia Defendensinya Ke Beberapa Source Misalkan Database Ini Database Ini Lalu Dia Mau Komunikasikan Ke API Mana API Mana Agar Bisa Disimulasikan Di dalam Development Di Environment Lokal Maka Bisa Kita Pake Docker Atau Kubernetes Untuk Kebutuhan Testing Di Development Lokal Kita Selanjutnya Nah Ini Sebenarnya Di Dalam Golang Setelah Kita Belajar Mendalami Golang Apa sih Tahapan Tahapannya Setelah Gimana Caranya Kita Belajar Pengen Sampai Dalam Di Di Golang Itu Di Bahasa Golang Yang Pertama Itu Basic Golang Nya Dulu Basic Golang Nya Itu Yang Pertama Sintaks Sintaks Untuk Looping Kayak Gimana Terus Sintaks Kondisi Terus Membuat Fungsi Membuat Metode Nah Itu Perlu Kita Pelajari Terlebih Lalu Setelah Paham Semuanya Baru Kita Belajar SQL Gimana Kita Koneksi Ke Database Terus Ada Beberapa Lagi Mungkin Untuk Belajar API Membuat API Terus Cari Juga Mungkin Library Standar Yang Standar Yang Sudah Support Di Golang Yang Bisa Dipakai Misalkan Kayak Kita Pengen Mengeluarkan Res API Yang Mengeluarkan JSON Datanya Itu Berarti Ada Parsing Data Dari Data Struktur Data Misalkan Yang Diambil Dari Database Lalu Kita Keluarkan Menjadi JSON Itu Library Seperti Itu Dipelajari Dulu Karena Itu Yang Paling Dasar Dan Library Yang Standar Dari Golang Setelah Itu Mulai Kita Buat Testing Membuat Testing Gimana Caranya Kita Membuat Function Setelah Membuat Function Itu Kita Membuat Unit Test Atau Testing Agar Function Kita Ter Cover Semuanya Tidak Ada Bug Sebelum Kita Deploy Ke Production Misalkan Kita Buat Unit Test Untuk Satu Function Penambahan Misalkan Tambah Kurang Dari Beberapa Variable Kita Buat Unit Test Nanti Terlihat Function Ini Sudah Sesuai Sama Ekspektasi Kita Makanya Di dalam Biasanya Di dalam Golang Kalau Pengen Kita Benar-benar Mengetes Satu Function Itu Sesuai Sama Ekspektasi Kita Buatlah Unitnya Sebanyak Mungkin Bukan Sebanyak Mungkin Si Sebaik Mungkin Sesuai Sama Kondisi Kondisi Yang Sudah Kita Buat Di Satu Function Itu Kalau Misalkan Ini Harus Kesini Harus Kalau Error Ini Bakalan Keluaran Apa Nah Itu Unit Test Pun Harus Disesuaikan Atau Bahkan Ada Yang Namanya Development Kalau Mungkin Teman-teman Pernah Pernah Dengar Ada Development Yang Malahan Mulainya Itu Diawali Dengan Test Case Atau Testing Jadi Di Awal-awal Kita Buat Nah Itu Development Juga Ada Seperti Itu Jadi Nggak Bikin Function Dulu Baru Nanti Kita Bikin Unit Test Ini Malahan Kebalik Kita Bikin Case Case Dulu Unit Case Case Apa Nih Setelah Itu Baru Kita Implementasikan Coding Dari Test Case Test Test Yang Itu Nah Selanjutnya Go Pattern Nah Yang Tadi Guru Tin Terus Find Find Out Dan Yang Lainnya Selanjutnya Juga Itu Nanti Ke REST API Nah Yang Tadi Kita Pelajar Kita Singgung REST API Graph QL JR PC Communication Sampai Ke Messaging Nah Ini 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 Perlu Teman-teman Pelajarin Kalau Disini Kita Lihat Bahwa Ada Beberapa Nih Kayak Kita Buat Skill Skill Development Itu Kita Bikin HTTP Terus Algorit Komunikasi Sama Git Kita Push Ke Git Setelah Itu Kita Belajar Juga Framework Framework Seperti Framework Bigo GIN ECO Banyak Beberapa Framework Golang Khusususnya Mungkin Untuk Backend Developer Juga Masih Banyak Lalu Nanti Kalau Sudah Paham Kita Mulai Ke Database Ke Database Terus Tadi Yang Saya Singgung Yaitu Unitase Kita Belajar Unitase Bisa Jadi Integration Taste Dan Ini Karena Ini Lebih Analisis Gimana Caranya Codingan Kita Lebih Mudah Dipahamin Dan Lebih Terstruktur Datanya Lalu Setelah Itu Mulailah Kita Buat Satu Golang Project Golang Project Seperti Golang Project Untuk Portfolio Kita Misalkan Buat Satu API Yang Nantinya Mungkin Teman-teman Punya Frontend Sendiri Backend Kita Bikin API API Untuk Get Portfolio Get Profilenya Terus History Kita Kayak Gitu Bisa Dipakai Contoh Untuk Membuat Simple Golang Project Nah Inilah Roadmap Teman-teman Buat Belajar Golang Ini Ini Simpelnya Sebenarnya Teknologi Pasti Terus Berkembang Bisa Jadi Di beberapa Versi Golang Untuk Sekarang Versi Golang Itu Udah Sampai 1.20 Kalau Nggak Salah Itu Udah Beberapa Fitur Ditambahkan Disitu Jadi Sebenarnya Nanti Itu pun Kalaupun Ada Perkembangan Baru Perkembangan Baru Golang Pun Nanti Akan Menyesuaikan Versi Versinya Bahkan Nanti Kalaupun Memang Ada Beberapa Yang Udah Nggak Support Nah Itu Kita Juga Harus Tahu Dan Kita Juga Harus Update Terkait Itu Bisa Jadi Jika Kita Implement Di Satu Project Dan Itu Emang Udah Kita Bukan Ditinggalkan Tetapi Coding Nya Sudah Lama Banget Selang 5 Tahun Bisa Jadi Ada Beberapa Function Yang Udah Deprecate Tetap Kita Terus Update Terhadap Versi Versi Golang Apalagi Khusus Untuk Golang Developer Oke Selanjutnya Kita Tahap Ini Simple Aja Jadi Kita Buat REST API Mana Ini Masih Statik Datanya Menggunakan Golang Dan Ini Saya Coba Nggak Pakai Third Party Dulu Biar Biar Kita Tahu Bahwa Sebenarnya Golang Pun Udah 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 Support Standar Library Pun Udah Bisa Membuat Satu API API REST Saya Coba Bikin Satu Satu Program Satu Service Kita Buat Misalkan Ini Terlalu Banyak Misalkan Kita Buat Webinar Webinar Golang Lalu Kita Buka Webinar Golang Yang Tadi Udah Kita Buat Di Folder Webinar Ini Nah Biasanya Satu Project Golang Itu Kita Perlu Apa Namanya Go Modul Namanya Jadi Dependensi Dependensi Yang Kita Pakai Itu Nanti Akan Dikumpulkan Kita Perlu Di Inisialisasi Misalkan Go Mod Ini GitHub Dot Com Misalkan Ad Spur ID Webinar Webinar Go Misalkan Ini Projectnya Ini kita Inisialisasi Dulu Baru Kita Bikin Main Function Main Dot Go Seperti Seperti Biasa Kalau Golang Itu Berarti Extension nya Dot Go Dan Biasanya Diawali Dengan Main Dan Package Package Biasanya Diawali Dengan Main Lalu Function Utamanya Itu Menggunakan Function Main Juga Kayak Gini Nah Lalu Kita Disini Apa Aja Nah Saat Ini Kita Akan Coba Membuat API Rest API Beberapa Endpoint Misalkan Sekarang Kita Pakai Yang HTTP Handler Handle Function Misalkan Hello Nah Kita Mau Mengeluarkan Membalikannya Hello Dulu Ya Alright Nah Oke Lalu Kita Buat Server 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 HTTP Setelah Itu Kita Coba Jalanin Si HTTP Server Oh Jangan Lupa Kita Mau Pakai Port Atau Enggak Boleh Misalkan Kita Pakai Port 9000 Bebas Sebenarnya Mau Pakai Port Berapapun Lalu Kita Listen Kita Print dulu Informasi Misalkan Server 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 Started Started At localhost Kalau ini masih localhost Di port 9000 Misalkan Kayak gini Nah Udah Ini simple Ini hanya Hello world Kita Coba Nah Yang tadi Saya Sebutkan Bahwa Kalau Golang Itu Dia Bisa Kita Build Dulu Build Berarti Nanti Akan Jadi Satu Binary Nah Ini Binary Bisa Juga Kita Langsung Jalanin Go run Main Nah Ini Udah Jalan Setelah Jalan Kita Coba Lihat Di Ininya Di 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 Browsernya Kita Cek Di browser Kita Ini dulu Di browser Tadi localhostnya 9000 Ini terlihat kan ya 9000 Hello world Oh not phone Berarti Tadi Apa ya Oh hello Doang Hello Hello Nah ini Ini Simpelnya Membuat API Di Golang Lalu Gimana Kalau misalnya Pengen JSON Nah Misalkan Pengen JSON Misalkan Datanya Itu Kita Ambil Dari Satu Struck Yang Kalau Di Dalam Apa ya Di Dalam Java Itu Plus Mungkin ya Kalau disini Kita Buatnya Itu Struck Namanya Ada Titel JSON Nah Ini Nanti Yang Bisa Di Di Dijadiin JSON Itu Namanya Bakalnya Seperti Ini Ini Tipenya Apa String Lalu Misalkan Artis Artisnya String Juga Artis Nah Lalu Misalkan Price Price Plot Price Nah Kita Punya Data Misalkan Seperti Ini Strukturnya Ini Strukturnya Lalu Kita Akan Buat Juga Function Khusus Untuk Mengeluarkan Datanya Nah Caranya Bagaimana Nah Ini Kita Copy Misalkan Get All Album Karena Kita Pakai Handler Handler Seperti Ini Maka Kita Juga Perlu Balikannya Itu Parameter Seperti Ini Tinggal Kita Buat Disini Misalkan Album 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 Lalu Kita Isi Kalau ini Masih Statik Bukan Diambil Dari Database Karena Kalau Diambil Database Lumayan Agak Lama Untuk Live Code Tapi Kita Membuat Simple Titelnya Dulu Misalkan Titelnya Ada Apa Dengan Mu Terus Artisnya Peter Pan Pricenya Ini 100 ribu Ini Satu data Terus Ini Dua data Kita Misalkan Menghapus Jajakmu Jajakmu Peter Pan Ini 50 ribu Setelah itu Si Get album Ini Pengen Balikin Datanya Itu JSON Berarti Kita Harus Data Struck Ini Harus Di Jadi Di Marshal Kalau disini Jadi Konversi Menjadi Data Yang Bentuknya Nanti Dibalikin Oleh API Itu JSON Bentuknya Nanti Kita Harus Di Marshal Dulu Album JSON Terus Kita Harus Handling Juga Si Errornya Nah Ini Pakai Yang Namanya JSON Marshal Nah Ini Library Library Bawaan Juga Sudah Masuk Di Dalam Standard Library Dari Golangnya Itu Tinggal Albumnya Terus Kita Kondisikan Kalau Misalkan Errornya Itu Nemu Error Berarti Kita Akan Tulis Error Keluarkan Errornya Nah Kalau Emang Tidak Error Yaudah Kita Akan Tulis Hasil Datanya Nah Ini Simple Dari Pembuatan Function Lalu Gimana Untuk Membuat Endpoint Tinggal Disini HTTP Handler Function Terus Kita Mau Dibikin Apa API Slash Endpoint Album Look Ininya Function Tinggal Panggil Get Album Nah Ini Sudah Kita Bikin Dua API Tapi Ini Masih Statik Datanya Coba Kita Jalanin Albums Nah Ini Sudah Bentuk JSON Nah Ini Ini Adalah Simple Dari Bahasa Kolang Jadi Ini Contoh Buat Trace API Yang Mudah Ini Tidak Terlalu Ribet Tapi Nanti Kalau Misalkan Pengen Ambil Dari Database Itu Akan Ada Satu Koneksi Dulu Ke Database Setelah Database Kita Bikin Query Setelah Bikin Query Compare Bukan Compare Tapi Ambil Datanya Lalu Masukkan Ke Dalam Struck Yang Sudah Kita Buat Setelah Itu Baru Kita Marshal Menjadi Satu JSON Yang Utuh Untuk Dikeluarkan API Tertentu Nah Ini Contoh Simple Buat Golang Yang Mana Satu Project Itu Pasti Ada Main Dan Ada Yang Namanya Go Mode Disini Biasanya Go Mode Ini Untuk Initial Ases Satu Project Itu Oke Balik Lagi Ke Sini Mana Tadi Nah Main Dan Yang Namanya Initial Ases Selanjutnya Oke Pertanyaannya Mas Mas Senang Hari ini Pada Aktif Aktif Dan Mengikuti Webinernya Mas Ihsan Dengan Baik Sambil Mas Ihsan Milih Pertanyaan Boleh Minum Dulu Mas Dari Sampai Sekarang Ngomong Gak Bisa Minum Masalah Jangan Makan Nasi Padang Itu Terlalu Ma'am Kalau Nasi Padang Oke Sambil Mas Ihsan Mungkin Agak Santai Dulu Oke Bentar Nanti Kebaca Kan Malu Saya Sambil Mas Ihsan Minum Dulu Dipilih Komentar Yang Menarik Untuk Djawab Aku Akan Menjalankan Tugas Tugas Apa Tugasnya Adalah Ini Disclaimer Dulu Teman-teman Kalau Misalnya Mau Tanya Presensi Presensi Nanti Akan Dikirimkan Setelah Sesi PNE Biar Teman-teman Fokus Dulu Belajar Dulu Sampai Paham Biar Ilmunya Bermanfaat Dan Beberapa Jam Di Hari Senin Ini Gak Sia Sia Oke Oke Jadi Apa sih Tugasnya Ke Ovi Jadi Aku Punya Tugas Untuk Menceritakan Mengenai Bootcamp Dari Expert Bootcamp GoLang Dengan Tema Intensive Bootcamp Backend Developer Development With Go Jadi Go ini Bootcampnya Udah Jalan 6 Beach Di Bulan November Nanti Udah Keenam Karena Memang Walaupun Go itu Baru Baru Rilis Beberapa Tahun Yang Lalu Sebenernya Udah Lebih Dari 5 Tahun Tapi Tetap Masuk Ke Anak Bawang Kalau Misalnya Di Bahasa Pemrograman Dan Walaupun Baru Pun Mereka Banyak Yang Pakai Loh Ternyata Udah Mulai Meningkat Presentasinya Setiap Tahun Bahkan Survego Itu Masuk Ke 10 Besar Bahasa Pemrograman Terbaik Atau Terbanyak Digunakan Dan Mungkin Di Tahun 2023 2024 Bisa Naik Jadi Level Kelima Jadi Memang Bermanfaat Banget Kalau Teman Teman Ikut Webinar Di Malam Hari Itu Jadi Bootcamp Go Itu Ada Berapa Sesi Sika Ada 8 Sesi Ya Teman Teman Di Dalam Satu Bulan Jadi Satu Bulan Nanti Akan Ditemani Oleh Mentor Terbaik Belajar Goleng 8 Kali Pertemuan Itu Mulainya Tanggal 2 November 2022 Dan Setiap Kalau Teman Teman Free Di Senin Dan Rabu Malam Jam 7.30 Sampai 9.30 Bisa Langsung Ikut Harganya Terjangkau Banget Ini Kita Dari 998.000 Diturunin Lagi 399.000 Karena Resesi Nanti Turun Lagi Sama Pocer Jadi Oke Fasilitasnya Apa Aja Kalau Ikut Bootcamp Ada Lima Teman Teman Yang Pertama Sertifikat Resmi Dari Expert Bio Video Edu Ada Materi Dan Recording Kelas Yang Dapat Diakses Kapanpun Jadi Kalau Teman Teman Lagi Berhalangan Hadir Misalnya Aku Nggak Bisa Ikut Dulu Malam Ini Ada Lamaran Aku Mau Lamar Pacarku Ya Udah Itu Ditinggal Dulu Bootcamp Nanti Teman Teman Bisa Lihat Recording Dan Kalau Misalnya Masih Nggak Paham Teman Teman Bisa Tanya Kementor Yang Bertugas Melalui Grup Di Whatsapp Jadi Karena Ada Grup Mentoring Dan Networking Juga Jadi Teman Tidak Perlu Khawatir Ketinggalan Materi Lalu Ada Professional Branding Juga Professional Branding Ini Berupa Portfolio Reel Aplikasi Jadi Nanti Sampai Rilis Ya Aplikasinya Jadi Pelaksanaan Kelasnya Mulai Dari 2 November 2022 Selama 8 Kali Pertemuan Di Satu Bulan Mentornya Ada Siapa Aja Ada Tiga Mentor Goleng Di Sini Karena Kita Pengen Teman Teman Belajar Dari Mentor Yang Berasal Dari Berbagai Bidang Supaya Ilmunya Benar-benar Beragam Dan Teman-teman Jadi Jago Di Semuanya Pasti Di Setiap Bidangnya Ini Punya Karakteristik Sendiri Misal Ada Yang Dari Fintech Sama E-commerce Itu kan Beberapa Beda Jadi Diharapkan Teman-teman Bisa Merauh Ilmu Dan Informasi Sebanyak Banyaknya Asal Jangan Minta Database Mereka Aja Nanti Di Gapok Yang Pertama Mentor Kita Ada Mas Isan Arief Rahman Beliau Sudah Membersamai Kita Di Malam Hari ini Beliau Adalah Software Engineer Di Salah Satu Gak usah Diskill Juga Pasti Sudah Tahu Jadi Gak usah Kita Kasih Tahu Yang Kedua Ada Mas Ahsan Al-Khuluk Mas Ahsan Al-Khuluk Ini Adalah Senior Software Engineer Di Fintech Company Juga Kalau Mas Fahmi Al-Khuluk Ini Sama Kayak Mas Isan Sama-sama Di E-commerce Jadi Sama-sama Software Engineer Ketiganya Kalau Pengen Ikut Bootcamp Goleng Butuh Spesifikasi Device Apa Aja Jadi Teman-teman Cuma Butuh Komputer Atau PC Atau Laptop Dengan RAM Minimal 2GB Jadi Kalau Misalnya Belum Beli Laptop Baru Itu Gak Masalah Ikut Dulu Bootcamp Dapat Kerjaan Yang Lebih Baik Nanti Nisa Nabung Beli Laptop Baru Nyamain Mas Isa Nanti Beli Macbook Ya Bootcamp Ini akan membantu Untuk apa Aja Yang pertama Bisa belajar Backend Dengan Bahasa Pemrograman Go Dari Dasar Karena Nanti Bakal Dibersamai Dengan Tiga Mentor Teren 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 Ini Dari Roll Lalu Bisa Praktik Langsung Dibimbing Oleh Mentor Yang Ahli Di Bidang Selama Satu Bulan Lalu Membangun Portfolio Yang Terakhir Mendapat Gambaran Penggunaan Bahasa Pemrograman Go Di Perusahaan Tulusnya Apa Tulusnya Sebenarnya Sudah Dispil Tadi Di Webinar Ada Postman Ada VST Ada Zoom Ini Ini Cuma Perangkat Media Aja Biar Teman Teman Bisa Ketemu Sama Mentor Mentor Karena Kita Full Online Kurikulumnya Apa Aja Karena 8 kali Pertemuan Ada 8 Kurikulum Juga Ada Golang Basic Golang Unitas Ada Guru Teams Ada Working With Database Juga Ada Building Reschool APA Ada Development With Docker Ada Microservice Asset Taktur With Go Ada Continuous Integration And Continuous Delivery Identity Jadi Sudah Complete Ini Adalah Kurikulum Yang Sekiranya Teman-teman Harus Pelajari Untuk Memahami Golang Dan Bisa Produk Golang Selanjutnya Ada Apa Lagi Oke Kita Ada The Most Equation Disini Jadi Karena Sudah 6 kali Pertemuan Ada Pertanyaan Pertanyaan Yang Sering Ditanyakan Ke CRM Expert Di Antaranya Adalah Yang Pertama Pemula Bisa Ikut Nggak Sika Bisa 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 Banget Karena Kita Sadar Golang Itu Masih Jarang Kita Nyari Kalau Mau Nyari Mentor Sendiri Di Luar Itu Susah Karena Pekerjaan Mereka Pasti Banyak Udah Overloat Teman-teman Di Golang Terus Jadi Kita Sedihkan Bootcamp Di Sini Bootcamp Golang Dengan Mentor Yang Expert Di Bidangnya Jadi Teman-teman Yang Pemula Bisa Ikut Lalu Belajar Terima 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 Teridah Karena Pemula Bisa Ikut Tadi Kemudian Kelasnya Full Online Via Zoom Secara Live Dengan Mentor Dari Awal Sampai Akhir Jadi Gak Ada Yang Namanya Kita Share Rokaman Doang Mentornya Udah Record Sebelumnya Terus Baru Dishare Lewat Zoom Videonya Enggak Jadi Teman-teman Bisa Catch up Setiap Pertemuannya Dengan Mentor Karena Aktif Bentuk Sesi Mas Isan Sudah Paham Karena Beliau Udah Mentor Langganan Kelasnya Malam Teman-teman Jadi Tidak Mengganggu Waktu Kuliah Atau Bekerja Karena Kita Sadar Banget Ada Yang Mau Switch Carrier Ada Yang Kuliah Tapi Kok Belum Dapat Goleng Padahal Tertarik Sama Goleng Jadi Teman-teman Gak Usah Worry Kalau Nanti Ganggu Jadwal Keseharian Lalu Kamu Akan Mempelajari Dan Praktik Langsung Menggunakan Bahasa Pemprogram Goleng Selama Satu Setiap Senin Dan Rabu Mulai Dari 2 November 2022 Ada Grup Belajar Dari Whatsapp Juga Terus Ada Sertifikat Resmi Juga Kamu Bakal Membuat Project Yang Bisa Dijadikan Sebagai Portfolio Jadi Portfolio Bisa Kasih Kamu Nilai Plus Di Di Mata HR Oke Ada Apa Lagi Oh Terliwat Satu Oh Ada Previous Bootcamp Karena AdSport Mudah Mulai Running Dari April Sampai Oktober Kita Di Bootcamp Goleng Sendiri Ada Lebih dari Seribu Peserta Yang digabung Kok Cuma Seribu Kak Iya Karena Mentornya Baru Tiga Terus Kita Juga Membatasi Setiap Kelasnya Supaya Tidak Rame Rame Banget Karena Takut Tidak Efektif Kelasnya Karena Kalau Misalnya Sudah Lebih Dari 50 Kok Semua Pertanyaan Tidak Bisa Langsung Dijawab Terus Dua Jam Atau Tiga Jam Satu Tese Tidak Cukup Untuk Jawab Semua Pertanyaan Teman Teman Jadi Kita Akan Batasi Pesertanya Di Setiap Badge Karena Dibatasi Jadi Teman Tidak Usah Nunggu Atau Dunda Dunda Lagi Buat Daktar Nah Disini Ada Testimoni Testimoni Karena Kumpulin Terlalu Banyak Mereka Sudah Sibuk Bekerja Bahkan Ada Yang Sudah Teterima Sebagai Go Developer Juga Jadi Kita Bacakan Dari Dua Ini Aja Ya Kalau Dari Mas Raymond Beliau Ini Pengusaha Dari Jakarta Menyampaikan Kalau Misalnya Bootcap Ini Sangat Bagus Karena Expert Berhasil Membawakan Pakar-pakar Dengan Topiknya Ada Pak Nizom Ada Pak Sanul Nah Menurut Mas Raymond Ini Selalu Beluk Goleng Sehingga Kalau Ditanya Bisa Cepat Menjawab Apa Yang Saya Enggak Merti Saya Sangat Apresi Saya Sangat Enjoy Dan Sekali Lagi Terima kasih Yang Kedua Ini Lebih Singkatnya Kestimoninya Dari Mas Anand Dela Kitis Materi Yang Diajarkan Sangat To the Point Singkat Padat Dan Mudah Untuk Dimerti Materi Tugas Sangat Menantang Yang Buat Kita Ingin Lebih Menexplor Dari Apa Yang Diajarkan Jadi Gak Cuma Materi Tapi Juga Ada Tugas Gak Perlu Khawatir Karena Tugasnya Gak Ada Yang Berkelompok Kalau Misalnya Teman-teman Gak Terlalu Suka Tugas Kelompok Karena Takut Ada Yang Ilang-ilangan Kelompoknya Gak Usah Khawatir Karena Ini Tugas Individu Oke Selanjutnya Ini Kurikulum Mudah Dengan Bootcamp Goleng Sepadat Itu Teman-teman Hanya Bayar Rp399 Aja Gak Cuman Ini Potongannya Tapi Kita Juga Akan Kasih Potongan Lain Karena Teman-teman Udah Ikut Webinar Malam Hari Ini Dengan Ceria Dan Semangat Maka Akan Kita Kasih Diskon Rp100 Dengan Cara Cegor Kirim Ke Expert Mantap Selamat Yang Mau Ayo Diskon Rp100 Dengan Jad Goleng Ke CRM Expert Atau Cari Admin Di WA Group Kirim 0851 7248 6836 Cuma Ketik Goleng Aja Kirim Ke Admin Udah Dapat 100.000 Pocher Buat Ikut Bootcamp Jadi Berapa Tadi Rp399.000 Dikurangi Rp100.000 Rp299.000 Mas Tolong Tanya Ke HR Apakah Ada Penurunan V Semoga Nggak Ada Udah Udah Nggak Amin Mudah-mudahan Nggak ada Penurunan V Amin Karena Ini Spesial Webinar Jadi Promonya Cuma Malam Ini Aja Kalau Teman-teman Chatnya Besok Atau Dini Hari Itu Nggak Akan Diterima Lagi Karena Diskonnya Terbatas Banget Kenapa Terbatas Biar Nggak Banyak Yang Ikut Biar Rp100.000 Nggak Ilang Jadi Yaudah Gitu Ya Caranya Bisa Cari Di Afin Wa Group Nya Ketik Golang Kirim Dapat Rp100.000 Rp100.000 Oke Tadi Udah Pada Nulis Nama Dan Store Pertanyaan Udah Numbuk Juga Kayaknya Mas Isan Juga Udah Pilih Pilih Pertanyaan Mau Langsung Dijawab Mas Isan Ya Kita Jawab Aja Langsung Ya Ini Sebenarnya Banyaknya Itu Pertanyaan Yang Hubungannya Sama Python Jadi Teman-teman Itu Gimana Apakah Kita Belajar Python Dulu Atau Golang Sebenarnya Perbedaannya Apa Terus Ada Teman-teman Ada Teman Juga Namanya Nick Dia Mungkin Udah Belajar Dua-duanya Mas Nick Menjelaskan Ada Beberapa Python Itu Dia Bukan Di Compile Terus Kalau Golang Itu Sistem Compile Jadi Lebih Sama Kayak Java Dia Di Compile Dulu Nanti Sebenarnya Binerinya Yang akan Kita Jalanin Sebenarnya Bagi Pemula Itu Apa Yang Perlu Misalkan Bahasa Apa Yang Yang Untuk Pemula Itu Bisa Dipelajari Apakah Golang Termasuk Termasuk Golang Juga Kenapa Karena Golang Itu Karena Simpelnya Itu Kodingan Itu Mudah Dipahami Dan Tidak 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 Beberapa Apa Embel Embel Yang Lain Dalam Pengkodingannya Dan Simple Kalaupun Bikin Satu Function Itu Memang Satu Function Itu Tidak Diembeli Dengan Beberapa Kata Yang Lain Sehingga Kita Lebih Mudah Memahaminya Oh Ini Function Ini Terus Untuk Membuat Kondisi If Else Pun Tidak Perlu Dibuat Beberapa Beberapa Tambahan Kayak Sintak Sintak Yang Lain Itu Jadi Lebih Mudah Sama Kita Dibacanya Bagi Pemula Khususnya Yang Benar Awal Belajar Apa Yang Pemrograman Yang Lebih Mudah Dibelajarin Justru Golang Itu Menjadi Kalau Menurut Saya Bagi Yang Awal Mau Terjun Ke Program Itu Golang Itu Bisa Bisa Jadi Yang Pertama Dipahami Di Ya Dipelajari Karena Lebih Mudahnya Itu Sebelum Nanti Ke Bahasa Selanjutnya Apalagi Nanti Kalau Misalkan Pengen Belajar Ke Java Yang Mana Itu Objek Oriented Yang Mana OOP Nya Ngenak Sedangkan Untuk Yang Digolang Itu Sedikit OOP Nya Nggak Sampai Dalam Kalau Di sini Mas Nick Menjelaskan Juga Nggak Sampai Inherited Polymorphism Kayak Gitu-gitunya Nanti Kalau Mungkin Teman-teman Pernah Belajar Jadi Digolang Itu Tidak Sampai Segitunya Jadi Simple Dan Mungkin Buat Kebutuhan Kebutuhan Yang Membuat API Yang Cepat Itu Dia Mudah Untuk Dibuat Didevelop Nah Itu kali ya Untuk Membedakan Membedakan Ini Mau Golang Dulu Lalu Gimana sih Biasanya Mana dulu Python dulu Atau Golang dulu Nah Ini Sebenarnya Kalau Mungkin Hubungannya Sama Nanti Kedepannya Si Si Developer Nah Tergantung Teman-teman Developer Pengennya Pengen Jadi Jadi Dideveloper Service Atau Backend Atau Kalau Python itu Lebih ke Data Kayak Machine Learning Nah Itu Lebih Lebih ke Pemerograman Python Makanya Kalau Pengen Lebih ke Backend Membuat Service Membuat Backend Seperti Messaging Kayak Tadi Nah Itu Lebih Condongnya Itu Kegolang Hormon Saya Tapi Kalau Teman-teman Pengen Lebih Deep Ke Data 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 Scientist Nah Itu Di Pemakaian Sebenarnya Di Golang Bisa Cuman Library Yang Paling Banyak Itu Di Python Untung Pengolahan Data Machine Learning Pun Lebih Lebih Enaknya Di Python Kayak Gitu Nah Jadi Tergantung Teman Mau Kemana Arahnya Mau Jadi Backend Developer Berarti Coba Pelajarinya Berarti Golang Jadi Kalau Misalkan Pengen Pengen Mengolah Lebih Data Yang Banyak Terus Menjadi Suatu Data Yang Bisa Berguna Itu Atau Nantinya Lebih Mengarah Ke Data Scientist Python Sebenarnya Lebih Lebih Banyak Library Yang Dibutuhkan Atau Yang Mendukung Kebutuhan Itu Terus Saya Sudah Kumpulkan Beberapa Pertanyaan Itu Salah Satu Pertanyaannya Terus Mana Lagi Ini Mohon Maaf Mungkin Tidak Semuanya Akan Saya Jawab Jadi Yang Selanjutnya Dari Ilyas Grab KL Grab KL Ini Sejenis Apa Sejenis Apa Itu Sejenis Sama Seperti Yang Tadi Endpoint REST API Itu Pengganti API Itu Ada Yang Namanya Grab KL Yang Mana Itu Sama Sama Halnya Middleware Tetapi Dia Itu Bisa Dipakai Untuk Kebutuhan Yang Multi Platform Selanjutnya Ada Lagi Ini Apakah Program Gue Ini Dapat Dikaitkan Dengan Program C++ Nah Dikaitkan Itu Dalam Artian Kalau Misalkan Mau Komunikasi Nah Itu Bisa Pakai Yang Tadi GRPC Antara Golang Atau C Atau C++ Bisa Kita Komunikasikan Melalui Itu Melalui Komunikasi GRPC Tapi Kalau Hubungannya Dengan Golang Ini Di Dalamnya Ada C++ Nah Itu Enggak Enggak Ada Ya Golang Tetap Golang Program C Tetap Program C Lalu Golang Itu Dijadikan Bahasa Untuk Pembuatan Website Nah Tidak Juga Biasanya Kebutuhan Golang Itu Dibuat Untuk Yaitu REST API GRPC Untuk Kebutuhan Kebutuhan di Backend Walaupun Sebagian besar Ada bisa Untuk Membuat Satu website Fully Dari Dari Backend Sampai Ke Frontend Pembuatan UI Tapi Itu Sangat Tidak Bagus Dalam Artian Templating Untuk HTML Agak Ribet Dan Nantinya Mengarah Itu Jadi Ke Satu Binary Yang Cukup Besar Karena Golang Itu Biasanya Compiler Jadi Nanti Misalkan Kalau Data Datanya Di Compile Terus Menjadi Satu Satu Binary Kita Jalankan Binary Binary Akan Besar Karena Dia Menginputkan Beberapa Templating Templating Terutama Untuk HTML Nah Walaupun Sebenarnya Kalau Teman-teman Pake Udah Pernah Pake Hugo Itu Blog 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 Template Itu Basicnya Di Dalamnya Golang Nah Itu Contoh 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 Dia Fully Pake Golang Yang Nantinya Dia Generate HTML Yang HTML Yang Kita Simpan Simpan Ke Servernya Nah Ini Biasanya Kalau Hugo Ini Dia Kerjanya Sebagai Site Generator Yang Mana Dia Membuat Generate HTML Saja Bukan Sebagai Engine Yang Nanti Berjalan Dia Cuma Generate HTML Dan HTML Langsung Di Publish Biasanya Blok Bentuknya Blok Biasanya Kayak Gitu Terus Bahasa Gue Sendiri Kelemahan Dari Beberapa Bahasa Yang Menurut Bang Isan Apa Kelemahannya Yang Pernah Saya Alamin Selama Ini Sebenarnya Nyaman Setelah Beberapa Belajar Bahasa Java Terus Python Sedikit Pernah Terus Mungkin PHP Yang Paling Awal Belajar Dulu Terus Terjun Di Golang Ini Nah Kekurangannya Itu Kalau menurut Saya Dia Prosesnya Compile Sehingga Jadi Lebih Cepat Tetapi Kadang Kita juga Butuh Untuk Kebutuhan Kayak Development Yang Tidak Perlu Di Compile Kekurangannya Kalau Misalkan Compilenya Error Berarti Nanti Di Servernya Bahkan Error Pastikan Dulu Kalau Misalkan Si Server Service Berjalan Dengan Baik Dan Di Compile Dengan Baik Di Lokal Di Environment Staging Atau Sampai Produksinya Lalu Untuk Framework Sebenarnya Di Sini Banyak Yang Menanyakan Bahwa Apa sih Framework Yang Paling Baik Untuk Microservice Di Golang Framework Apakah Gorilla Mox Atau Yang Lainnya Ini Tergantung Teman-teman Sebenarnya Atau Ada Biasanya Beberapa Statistik Dia Membandingkan Membandingkan Beberapa Third Party Khususnya Untuk Framework Framework Yang Mana Kebutuhannya Itu Pasti Ditentukan Nah Kebetulan Kalau saya Itu Tidak Pakai Framework Malahan Kita Bikin Framework Sendiri Karena Ada Beberapa Mungkin Kebutuhan Framework Itu General Dia Bikinnya Bisa Jadi Setelah Kita Setelah Kita Ambil Satu Framework Dan Itu Kodenya Pun Banyak Padahal Yang kita Buat Yang kita Mau Itu Cuman Buat API Saja Sedangkan Banyak Yang kita Ambil Makanya Kalau Saya Sendiri Itu Tidak Terpaku Tidak Terpaku Framework Mana Yang Lebih Baik Yang Enggak Tetapi Kalau Bisa Misalkan Kalau Memang Kita Hanya Untuk Mendevelop Satu API Saja Dan API Pun Tidak Perlu Beberapa Third Party Atau Butuh Framework Yaudah Yang Standar Aja Itu Lebih Cepat Kan Malahan Nantinya Gitu Jadi Enggak Kalau Saya Sendiri Belum Menemukan Framework Yang Bagus Kecuali Kita Bikin Framework Sendiri Gitu Lalu Disini Nah Ada Yang Khusus Untuk Mengakses Library Nah Di Dalam Library Itu Biasanya Kalau Python Katanya Ada VIP Nah Kalau Digolang Itu Go Modul Namanya Jadi Nantinya Itu Kita Pakai Go Mod Yang Tadi Kita Coba Kalau Inisialisasi Kan Ada Go Mod Ini Nah Kalau Itu Kan Berarti Inisialisasi Nah Pada Saat Nanti Ambil Dependency Third Party Itu Biasanya Pakai Go Get Yang Nantinya Akan Masuk Kedalam Go Modul Termasuk Nanti Yang Tadi File File Yang Mode Mod Nya Itu Kalau Biasanya Itu Go Mode Mode Nah Itu Adalah List Dari Dari Modul Modul Yang Yang Akan Dipakai Sama Kita Misalkan Ada Third Party Bakal Akan Kesimpan Disitu Dari Berapa Versi Terus Versinya Berapa Mau Kita Upgrade Juga Udah Tercatat Disitu Jadi Biasanya Go Modul Itu Kita Bisa Maintain Antara Kita Update Modul Atau Downgrade Itu Oke Terus Sisanya Procons Terus Ya itu sih Paling cocok Ada Paling cocok Dan mudah Untuk ditulis Untuk golang Apa ya Kalau Untuk Frontend Kalau Frontend Gak Tau Sebenarnya Kalau Frontend Kalau Golang Itu Emang Kebutuhannya Khusus Untuk Bukan Khusus Kebanyakan Itu Di Backend Kalau Frontend Itu Bisa Pake Javascript Yang Lain Node.js Yang Lain Misalkan Ada Pake Mungkin Kalau Yang Biasa Yang Basic Banget Mungkin JQuery Kayak Gitu Kan Kalau Yang Sekarang Node.js Itu Kan Berkembang Ada React JS Dan Framework Framework Yang Lain Nah Usahakan Kalau Mau Frontend Khusus Untuk Pengolahannya Mendingan Frontend Terpisah Daripada Backend Backend Biarkan Golang Frontend Biar Lebih Enak Ganti Lagi Bahasanya Misalkan Kayak Tadi Itu Pake React.js Atau Yang Lainnya Gitu Nah Sisanya Nanti Di bootcamp Banyak Materinya Ada Dari Mulai Awal Basic Terus Nanti Sampai Kita Bisa Deploy Ke Server Gimana Gimana Kita Deploy Ke Server Terus Kita Buat Automation Deploy Ke Server Kayak Gimana Nah Itu Kita Pelajarin Di Bootcamp Oke Itu Mungkin Beberapa Pertanyaan Yang Saya Rangkum Dan Mungkin Mohon maaf Ada Beberapa Yang Mungkin Nggak Kejawab Lain kali Nanti Saya Coba Jawab Atau Bisa Langsung Tanyakan Ke Saya Nanti Di Sini Juga Ada Kontakt Saya Di LinkedIn Atau Di Platform Yang Lain Oke Dari Saya Cukup Untuk Pertanyaan Pertanyaannya Silahkan Mbak Mungkin Balik lagi Ke Mbak Oke Teman-teman Terima Kasih Ya Pak Sudah Memilih Sendiri Jadi Mentor Hari Ini Mentor Sudah Kebiasaan Manggil Masih Sementor Ya Narasumber Hari Ini Mandiri Ya Teman-teman Sendiri Pertanyaannya Mandiri Halo Mbak Jadi Jadi Teman-teman Yang Lupa Untuk Chat Goleng Ikut Bootcamp Halo Oke Ada Ada Udah Balik lagi Normal Ada 1919 1919 1919 Buat Dokumentasi Ini Teman-teman Biar Kita Bisa Sama-sama Ingat Apa yang Sudah Kita Jalankan Pada Malam Hari ini Ngambis Bareng-bareng Jadi Ngambis Bukan Cuman Untuk Teman-teman Yang Baru Mau TBK Aja Tapi Teman-teman Yang Mau Switch Carrier Mau Belajar IT Juga Bisa Dibilang Ambis Kita Udah Meluangkan Berapa Jam Ini Dari Jum 30 Sampai Jum 21 19 Yuk Apa Ngerin Pesan-pesan Mendalam Suruh Mas Nanti Sampaikan Pesan-pesan Ya Mas Biar Teman-temannya Semangat Belajar Goleng Aku Udah Tadang Mas Esan Dari Jumlah Dari Dari 110 Banyak Habis Represensi Dari Mas Cuman Ini Doang Muka-muka Ngantuk Gak Apa-apa Aku Muka Ngantuk Muka-muka Yang Baru Pulang Kantor Belum Pulang Mas Deteksi Di kantor Yang jaga Malam Yang jaga Malam Mas Pulang Mas Kantormu Bisa cari Ganti Mas Kalau Saya sakit Gak Mas Oke Mana lagi Yang bisa On-cam You on-cam Kalau Misalnya Mau Samaan Backgroundnya Bisa Ambil Di Grup WA Tadi Kayaknya Udah Dishare Terus Sama Mbak Gila Dishare Ada Lagi Kak Gak Ada Sebentar Aku Ternyata Masuk Ko Sedikit Biar Kelihatan Banyak Oke Siap Teman-teman Udah Ini aja Yang mau One-cam Kita foto dulu Aku pandu Mbak Gila Bisa Tolong Siap Udah Siap Siap Tuh Mbak Gila Jomblo Teman-teman Kita Kita foto dulu Tiga Satu Senyum Bapak Soden Satu Dua Tiga Kak Gak Pake Pepsoden Pakainya Close Up Udah Senyum Close Satu Dua Aduh Lempeng Banget Ayolah Kita Kita Hancurkan Statement Kemen IT Engineer Back End Front End Dan Full Stack Developer Kaku Kita harus Patahkan Statement Itu Teman-teman Karena Sama Sekali Gak Kaku Contohnya Mas Isai Mana Ada Kaku Gini 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 Sarangnya Gitu Gak Ada Yang Mau Sarangnya Aduh Malah Aku Yang Krik 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 Gak Ada Malu 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 Adanya Foto Lagi Satu Satu Tiga Tuh Tuh Sudah Dicontohin Aduh Harus Dicontohin Satu Semoga Bermanfaat Ya Teman-teman Sebelum Kita Akhiri Pada Malam Hari Ini Mari Kita Dengarkan Closing Statement Dari Mas Is Bung Di Persilah Oke Baik Iya Ngoding Aja Udah Berat Mbak Oke Baik Buat Teman-teman Yang Programmer Yang Mula Baru-baru Ataupun Yang Udah Belajar Banyak Ya Teknologi kan Tetap Terus Tumbuh Apalagi Terus Berkembang Kita Tetap Aja Harus Menyesuaikan Juga Kita Harus Melihat Perkembangan Teknologi Itu Dari Mana Terus Apa Yang Yang Akan Kedepannya Yang Terjadi Karena Cepat Banget Teknologi Itu Jadi Kita Juga Harus Menyesuaikan Apalagi Kita Seorang Developer Sekali Ada Perubahan Pasti Kita Perlu Improvement Di Berbagai Hal Makanya Selain Itu Skill kita Juga Harus Terus Berkembang Apalagi Kita Sebagai Developer Tuh Gak Hanya Satu Itu Aja Tapi Harus Kita Lebarkan Pengetahuan Kita Ke Yang Lainnya Tapi Jangan Jangan Lupa Juga Kalau Dalam Dalam Hal Noding Kita Pun Harus Tajam Di Salah Satu Permograman Kalau Mau Mendalami Golang Dalam Sampai Dalam Sampai Paham Gitu Gitu Aja Dari Saya Semoga Teman-teman Juga Terus Belajar Memotivasi Kalau Misalkan Mau Belajar Golang Dari Awal Fundamental Sampai Nanti Kita Expert Oke Terima kasih Langsung Dari Expert Golang Teman-teman Harus Mendalami Pilih Satu Setidaknya Biasanya Pemrograman Yang Cocok Buat Teman-teman Yang Kira-kira Nanti Teman-teman Nyaman Buat Pakai Terus Dalami Sampai Sedalam-dalamnya Jangan Cuma Mencintai Dia Yang Sampai Sedalam-dalamnya Biar Jago Betul Biar Jadi Ahli Ahli Jangan Cuma Mbak Ara Yang Ahli Hujan Kita Juga Bisa Golang Oke Boleh Kasi Reaction Teman-teman Sampaikan Pesan Terima Kasih Ataupun Lewat Kolom Chat Atau Klik Reaction Di Bawah Sebelah Kanan Buat Hari Ini Oke Ada Tepuk Tangan Dari Mbak Hila Mas Alvif Mas Titanium Dan Lain Oke Terima Kasih Reactionnya Teman-teman Itu Aja Webinar Kita Pada Malam Hari Ini Terima Kasih Banyak Mas Is Sudah Berkenan Meluangkan Banyak Waktunya Pada Malam Hari Ini Sama-sama Sampai Ada Live Coding Loh Gak Sadar Beliau Ini Kalau Sudah Lewat Jam Saking Asik Belajar Dan Berbagi Ilmu Ya Mas Semoga Ilmunya Berkat Isan Tambah Jago Codingnya Ngapain Rezakinya Makin Lancar Teman-teman Juga Semoga Makin Jago Di Pemrograman Mau Di Back And Front And Apapun Itu Terserah Yang Mending Teman-teman Yang Mangel Punya Kita Bisa Kita Sendiri Tunjukin Kalau Indonesia Punya Banyak SDM Berkualitas Oke Terima Kasih Teman-teman Terima Kasih Mas Isan Selamat Menjalankan Kehidupan Selanjutnya Kayak ada Di Selanjutnya Sampai Jumpa Selamat Malam Semuanya Terima Kasih Banyak Terima Kasih Banyak Sampai Jumpa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Sampai